Ikut serta dalam Liga Champions UEFA terbukti sangat menguntungkan bagi klub sepak bola Oleh karena itu, ini dianggap sebagai kompetisi puncak oleh tim-tim elit Eropa karena penampilan yang kuat juga dapat mendatangkan lebih banyak pendapatan terutama jika sebuah klub mencapai tahap akhir turnamen Untuk musim 2023-2024, penyelenggara kompetisi telah mengumumkan total dana untuk Liga Champions musim ini akan tetap sama seperti musim lalu Mengutip dari Sporting News, berikut rincian lengkap alokasi hadiah uang untuk peserta babak grup dan babak sistem gugur Liga Champions 2023-2024 Musim lalu, sang juara Manchester City secara keseluruhan membawa pulang hadiah uang sekitar 80 juta euro selama turnamen Musim ini, pemenang Liga Champions 2023-2024 bisa dibayar dengan total maksimum 85,14 juta euro atau RP pukul 1.47 triliun Asumsi 1 euro setara 17.274 rupiah nilai tukar euro terhadap rupiah per 18 April 2024 Namun, jumlah itu bergantung pada tim yang menjalani musim sempurna dari awal hingga akhir Berikut daftar besaran hadiah uang tunai berdasarkan performa 55% dari total di Liga Champions 2023-2024 Asumsi 1 euro setara 17.274 rupiah nilai tukar euro terhadap rupiah per 18 April 2024 Juara, 20 juta euro atau 345 miliar 480 juta rupiah Runner-up, 15,5 juta euro atau 267 miliar 747 juta rupiah Semifinalis, 12,5 juta euro atau 215 miliar 925 juta rupiah Perempat finalis, 10,6 juta euro atau 183 miliar 104 juta 400 ribu Babak 16 besar, 9,6 juta euro atau 165 miliar 830 juta 400 ribu Kemenangan dalam babak grup, 2,8 juta euro atau 48 miliar 367 juta 200 ribu rupiah Seri dalam babak grup, 930 ribu euro atau 16 miliar 64 juta 820 ribu rupiah Mencapai babak grup, 15,64 juta euro atau 270 miliar 165 juta 360 ribu rupiah Terima kasih telah menonton